Pasti kalian sering beli makanan di luar lalu dapet sendok-sendok plastik kan Nah daripada jadi sampah yuk kita bikin kap lampu dari botol bekas dan sendok plastik Caranya kita butuhkan sendok plastik yang bisa kita kumpulkan setelah membeli bubur, nasi uduk dan lain-lain Lalu gunting, seloti bolak-balik, kabel dan lampu, tentu botol bekasnya Pertama potong dulu gagang dari sendok bekasnya karena nanti akan kita tempelkan ke seluruh permukaan botol bekas Kita bisa potong pakai gunting yang tajam, sisakan sedikit Belah dua botol plastik dan kita pakai yang bagian ada tutupnya Lapisi seluruh botol plastik dengan seloti bolak-balik Kelupas kertas yang membungkus seloti bolak-balik Untuk lebih menguatkan kita pakai lem sebagai perakat Niatnya mau bikin kelopak bunga tapi nggak rapi Jadi kalian harus coba yang lebih rapi Nah untuk menguatkan aku lapisin dengan seloti bening Supaya lebih artsy aku akan mewarnai kap lampu dari barang bekas ini dengan cet akrilik yang bisa didapatkan di gramat Taraaa seperti ini hasilnya Udah layak masuk pameran nggak sih karyaku ini kan mirip-mirip seniman-seniman gitu Lalu tempatkan kabel atau colokan ke dalam botol bekas yang nantinya akan jadi lampion Selanjutnya pasang lampunya dan kita siap untuk menyalakan terang Nah ini kabelnya udah disambungkan ke colokan listrik Terang kan? Lampu ini cocok untuk menemani tidur kita Cocok juga untuk lampu pendukung bagi kalian yang suka membuat video Atau sedang bermakeup seperti ini hasil seniku Lucu kan hasilnya? Kalian bisa coba di rumah dengan lebih rapi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!